Oke guys, balik lagi bersama Mamayo Bola Seperti biasanya saya akan menyajikan berita-berita bola Hanya untuk kalian semuanya guys Namun sebelum lanjut, baiknya kalian yang belum subscribe Silahkan subscribe dulu guys, like dan sharenya Serta berikan komentarnya Selepas bergelut di Stadium Darul Marmur di Pahang guys Jaringan lewat penyerang import Jonathan Baloteri berjaya menyelamatkan GDFC Mereka yang ketinggalan satu gol ketiga itu cukup bersemangat guys Untuk sekurang-kurangnya menyamakan gedudkan Walaupun telah menemui jalan buntu dengan pertahanan si Pahang FC Tua jurulatina Fus Desain pasti akan merasai tekanan itu guys Yang diharap mampu melakar kemenangan manis Untuk membawa mereka ke tempat yang lebih bernafas di carta Liga Super Bagaimanapun, dengan keputusan CD1-1 Nampaknya dia masih mampu tersenyum Lebih-lebih lagi, apabila pasukan bimbingan jurulatisan kenar itu Kini berada di tangga kedua guys Walaupun mempunyai mata yang sama Perbezaan gol lebih besar untuk membantu mereka menduduki tempat di atas Kedua pasukan lain Di atas Sabah FC dan Selangor FC Namun perasaan ini pasti sukar bagi rata-rata peminan hijau kuning Sama ada dia pergi ke stadium atau menonton pelawanan di TV Bagi mereka pastinya hanya pemain tengah bojan cinger Boleh disenaraikan sebagai pembelian terbaik pada jendela perpindahan musim Lalu guys berbanding import lain Demi melihat penyerang kelahiran Brazil William Lira Dilihat terlalu mengecewakan dengan sentuhannya di depan gawang Atau pergerakannya bersama rakan sepasukan Dari segi sumbangan Dua gol menentang Perak FC dan Kelantan United Pastinya belum meletakkan beliau antara penjaring terbanyak di Liga Super Isu itu turut diketengahkan oleh bekas pengurus Kedai FC Yaitu Azra Ihor Yang berharap barisan kejurulatian kelap itu dapat menyelesaikan isu itu tersebut Gagami boleh kekal di meja ini Alhamdulillah ada banyak kerja rumah untuk jenterat serangan Katanya guys Percayalah prosesnya Tulisnya dalam catatan Facebooknya guys Pemimpin tentera berusia 70 tahun itu Pernah memeluahkan kekecewaan terhadap filian Lira Dengan menegaskan bahwa dia mesti mencari rentaknya Tidak lama lagi atau meninggalkan pasukan Pada jendela perpindahan seterusnya Bagaimanapun tambah Azrai Nafusi dan anak buahnya tetap harus mengucapkan tahniah Karena mendapatkan keputusan seri Mata yang sangat berharga Bermain di tempat lawan tetapi tidak pergi dengan tangan kosong Sebagai mantan pengurusan genari Azrai mengetuai pasukan tanah air udara ke tahap baru Dengan memenangi 3 juara dalam 1 musim guys 1 pencapaian yang dicapai 2 tahun berturut-turut Bayangkan Pencapaian itu tidak diulangi oleh mana-mana kelapaan empatan Seterusnya mengasahkan namanya dalam secara bola sepak negara Oke guys itu saja untuk kali ini Jangan lupa subscribe, like, dan share-nya Serta berikan komentarnya Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton